Musik Banyak sekali orang pengusaha atau mungkin orang-orang mangrove-nya ditatakan dengan tanah, timbul, dijadikan teman wisata dengan menaruh pasir, membuat pantau buatan, dan lain-lain. Itu bertentangan dengan kereseran lingkungan sebetulnya. Dengan adanya, kita kasih percontohan ini di tempat mangrove ini, kita bisa wisata kayak seperti ini. Tempat yang mangrove itu sebetulnya bisa indah, seperti yang di sini. Musik Nah, potensi wisata ini, ini bagus sekali kan, supaya penel, supaya mendapat pengumuman dari pemerintah, tapi tidak akan cukup dengan hanya anggaran yang dimiliki pemerintah. Mangrove kita sangat luas dan potensi wisatanya juga sangat besar, sehingga peranan institusi lain, perusahaan swasta, lembaga swadaya masyarakat, NGO maksudnya, ini tetap diperlukan untuk dikombinasikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah, sehingga bisa dihasilkan, dimanfaatkan potensi ini secara maksimal. Bahwa mangrove ini memang unik ya, secara ekosistem, ini tumbuhan yang cukup unik. Yang tadi saya bilang bahwa mangrove ini bisa menyerap logam-logam berbahaya, gitu. Dan dia itu bisa meningkatkan kualitas udara. Bukankah itu yang memang kita perlukan gitu ya, sebagai human being gitu ya. Kita mau udara yang kita hirup itu bagus, terus air yang kita gunakan itu berkualitas gitu. Jadi itu kenapa kita pilih mangrove gitu. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.